Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan menambah layanan baru. Mulai pekan ini, rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut telah membuka klinik bedah onkologi. Klinik ini diketahui, khusus melayani bedah untuk penyakit tumor. Dokter spesialis onkologi di RSUD Tarakan, Dr. Arief Permiawan menjelaskan, penyakit tumor yang dilayani di klinik onkologi seperti tumor payudara, tumor tiroid atau gondok, tumor jaringan lunak, dan tumor kulit. Dibukanya klinik ini, menurut Arief, karena melihat insiden dari penyakit tersebut cukup banyak, khususnya tumor payudara yang bisa menyebabkan kematian pada wanita nomor 2 setelah kanker cervix. Ia menambahkan, penyakit tumor khusus tumor ganas, jika tidak ditangani sejak dini atau lebih awal, akan berkembang menjadi lebih besar dan mengancam kesehatan. Di pelayanan ini, pasien tidak hanya bisa berkonsultasi dengan dokter ahli maupun melakukan bedah, tapi juga dapat menjalani kemoterapi. Layanan kemoterapi ini diakui Arief, banyak dibutuhkan masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya, sehingga tidak perlu lagi keluar daerah seperti Kesamarinda atau Balikpapan untuk melakukan kemoterapi. Terkait dukungan sumber daya manusia atau SDM dan peralatan pelayanan, Arief memastikan RSUD Tarakan sudah siap, mulai dari dokter spesialis bedah onkologi, perawat, hingga peralatan kemoterapi yang sudah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ia memastikan, layanan kemoterapi ini bisa juga digunakan bagi masyarakat peserta JKN KIS, karena ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk peserta yang ikut asuransi kesehatan. Pelayanan baru, satu-satunya di Kaltara, di mana dia melayani pelayanan bedah onkologi yang terdiri dari tumor payudara, tumor tiroid, tumor jaringan lunak, dan tumor kulit. Kita menghususkan pelayanan terhadap bidang buktu. Melakukan pelayanan kemoterapi. Tapi sudah dilakukan saat ini? Untuk pelayanan bukoli klinik, sudah dibuka. Untuk pelayanan kemoterapi, sedang kami usahakan coming soon untuk dibuka. Peralatan untuk kemoterapi sudah disiapkan semuanya oleh Residu Tarakan. Kita sudah siap. Sudah siap secara sumber daya dan secara alat. Tinggal menunggu dari konfirmasi BPJS. Jika BPJS nanti sudah mengizinkan untuk dibuka layanan ini, baru kita akan melayani. Pelayanan kemoterapi ini, bagi yang menggunakan BPJS, akan ditanggung oleh BPJS.